Petugas mengalami kendala karena tidak ada juru penerjemah bahasa sehingga kesulitan dalam menggali keterangan dari para ABK illegal fishing tersebut. Beruntung penyidik menemukan seorang warga Myanmar yang menetap di Aceh Timur pasca terdampar di tengah laut beberapa tahun lalu. Setelah mendapatkan keterangan, petugas langsung membongkar isi kapal asing ini namun setelah dibongkar, petugas mendapatkan puluhan tong plastik yang berisi ikan karang. Selanjutnya ini kami baru mengadakan proses awal untuk tahap kepemilikan kita mau menerbitkan SPDP ke pihak kejaksaan.